Intro Kali ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang tindak pidana TPPO. Kita sudah memperoleh identitas tersangka. Kita sudah memperoleh identitas tersangka. Kita sudah memperoleh identitas tersangka. Saya dijanjikan ke jidah. Lalu mau dibayar Rp 1.000 atau sampai Rp 1.200 katanya. Terus saya dijanjikan juga nanti pas sampai di perbatasan jidah ada orang mengambil katanya. Pas saya tahu saya dibohongin, dia bilang tunggu-tunggu, sabar katanya. Tapi sampai kapan kita sabar sudah lama kita ditampung. Selamat siang rekarkan. Kali ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang tindak pidana TPPO. Kita sudah memperoleh identitas tersangka. Yang kebetulan Mbak Rika sudah memeriksa korban. Menindak lanjuti laporan Sahnun, kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat lalu melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan kita sudah memperoleh alamat dari pelaku. Saya harapkan tetap waspada saat proses penangkapan ini. Setelah identitas terduga pelaku didapat, Kepala Unit Subdit 4 di Traskrimumpol dan Nusa Tenggara Barat, Ibda Baik Dewi Yusaini, memerintahkan anggotanya untuk bergerak. Perburuan pun dimulai. Ini rencananya kita akan ke Lombok Tengah diindikasikan keberadaan tersangka ada di Lombok Tengah. Itu sudah program tadi namat dari anggota bahwa yang bersangkutan berada di Lombok Tengah. Kebetulan anggota sudah berjalan lebih dahulu ke lokasi. Dari anggota sudah A1. Untuk melebih ini, kita telpon Bapak Bint setempat untuk mengetahui apakah benar yang bersangkutan adalah masyarakat di Lombok Tengah. Saya hubungi Bapak Bint setempat ya Pak. Selamat siang Pak Bapak Bint, mohon izin. Ini kita sedang ke lokasi, ke tempat wilayah Pak Bapak Bint. Kami memperoleh informasi bahwa di wilayah Pak Bapak Bint ada tersangka tindak pidana perdagangan orang atas nama Haji Ishar. Apa benar Pak Bapak Bint ada nama masyarakat yang seperti itu? Oh iya, 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 betul, betul. Ya, sudah orangnya bu. Ya, mohon izin Pak Bapak Bint, kita akan ke lokasi. Nanti tolong kami didampingi pada saat membawa tersangka. Ya Pak Bapak Bint, mohon kerjasamanya. Penyusuran polisi untuk mengejar keberadaan tersangka tertuju pada satu wilayah. Terima kasih. Pelaku yang diketahui bernama Izhar Hamdi alias Azhari ditangkap polisi di rumahnya di desa Barabali, Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tanpa perlawanan, tersangka akhirnya diciduk polisi. Kepada polisi, tersangka Izhar mengakui semua perbuatannya. Sudah berapa kali ngirim? Satu kali kemarin. Ke mana? Ke Airbill. PT mana dikirim? Tidak ada PT. PT? Sama siapa kerja? Sama Pak Andi. Pak Andi mana? Kandi, Lombok Tengah. Dikirim ke Airbill ya? Iya. Berapa orang yang dikirim? Kalau saya, tidak orang. Orang mana saja? Orang Lombok Tengah, terus sama Sembawa satu. Jumlah itu? Jumlah itu? Iya, jumlah sama Sarinah. Sama siapa lagi? Sarinah orang mana? Sumbawa. Sumbawa. Sekarang di mana mereka? Di rumahnya, masing-masing. Kemarin pas berkumpulan korban, dapat uang berapa? Kalau kita kirim ke sana, sponsornya 18, terus saya beli tiket. Siapa yang kasih uang itu? Pak Andi, Pak Andi kirim ke. Kirim? Berapa? 18 juta? Iya. Per kepala ya? Per orang. Berarti untungnya berapa jadinya? Saya dapat 1 juta, 10 juta lebih. Para korban ini diiming-imingi oleh para tersangka dengan uang tip pada saat mereka sebelum berangkat. Masing-masing orang diberikan tip dengan uang yang berbeda-beda. Ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 6 juta, dengan setiap orang berbeda-beda. Namun sebetulnya para tekong ini menerima uang lebih. Uang lebih dari calo yang lain yang berada di Jakarta maupun yang di luar negeri. Sempat diberangkatkan ke Jakarta ya? Biaya tiket uang berangkat ke Jakarta? Lalu sendiri di luar 20 juta ini? Jakarta berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? Apa kegiatan di Jakarta 3 bulan itu?